Intro Bapak MC Ya Pagi hari ini agak sedikit berbeda Waduh Saya juga melihat ini agak takut Di depan ini ada siapa Ini kita Di tengah-tengah narapidana Waduh Ini narapidana Iya makanya kita gak boleh sembarangan Papa juga kalau jawab harus yang bener Ini mana nih mau nanya-nanya Lama nih Sabar 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 ya Bapak Jadi tolong dijawab dengan bener bah Insya Allah Tolong gak kita gak dijinin pergi dari sini bah Siap 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 Selamat pagi semua teman-teman ya Pagi Pagi Silahkan ini Ini Bapak MC yang akan menjawab semua pertanyaan dari Bapak-Bapak semua disini Ya saya mau nanya Iya silahkan Dari siapa namanya Saya AW AW Saya itu Bapak MC Saya itu masuk penjara gara-gara Aduh Aduh Kenapa Itu kenapa Potong ayang loh Nyikut wasit Aduh Kenapa pagi Kebetulan saya lagi main bulu tangkis Wasitnya ngeselin Saya sikut aja Bulu tangkis kan wasitnya jauh Apa-apa-apa Jangan dilawat Ya bukan itu masalahnya saya minta kok dia lama saya gak suka orang yang bertele-tele gitu yang lama ditanya apa jawab lama gak suka apalagi yang tiba-tiba kalau ngobrol tiba-tiba ketiduran itu gak suka Gak boleh tidur lagi Ya saya mau tanya nih Jadi begini saya punya pertanyaan Sama sini Saya mau nanya dari tadi Langsung pertanyaannya Saya itu kalau di penjara kan tidur di lantai Suka kedinginan makanya saya akhirnya suka pakai minyak kayu putih Pertanyaan saya itu minyak kayu putih putihnya dari lahir atau perawatan itu Minyak kayu putih Sabar sabar Tenang Bapak denger gak minyak kayu putih itu minyaknya dari mana putihnya pak Dari lahir apa Dari lahir apa emang perawatan Kalau Ivan kan perawatan Saya akan coba menjawab Bapak we Bapak we Oh bertele-tele nih Bertele-tele nih Sabar dulu Iih Memang sabaran nih Sebelum kita tahu apakah minyak putih itu minyaknya bawaan atau dia merupakan perawatan Kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari minyak Minyak itu ada kepanjangannya Minyak Panjangannya Apa? Baru tahu saya Mie Mijit Minyak buat mijit Minyak buat mijit Oh iya iya masuk akal Masuk akal Nyak Nyak Nyenyak Lalu yang menjadi satu permasalahan disini Apakah minyak putih ataukah minyak Minyak Putih merupakan Lahir di bari lahir atau perawatan Bawaan pak Bapak ngomong apa sih Takut Takut Sebenarnya ini merupakan sebuah kisah yang sangat sedih Oh Bapak kenal ya Kenal saya sama minyak putih Kayu putih Minyak kayu putih dulu punya saudara namanya Minyak kayu merah Minyak kayu merah selalu iri dengan minyak kayu putih Karena minyak kayu putih yang selalu dipakai oleh Ibu-ibu pengajian Itu kayak bawang merah bawang putih Hampir sama kisahnya Sempat waktu itu minyak kayu merah Minyak kayu merah Ingin meracuni minyak kayu putih dengan Memasukkan oli Namun karena minyak kayu putih memiliki 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 hati yang bersih Dia tetap suci dan putih dong Gimana jelas ya Jadi terlindungi ya Terlindungi jelas ya Paham ya Alurnya paham gak Saya gak paham sebenarnya Tapi yaudahlah Coba yang lainnya Udah jelas Ini sebelum yang lain dulu Buat teman-teman yang lainnya Saya pengen kasih tau Ini ada tagline ya Kalau mau nanya sama babak Ya Babak Ipsi Nanya apa Apa Bubunya mana Bubunya mana Tuh Oh bubuk kehujanan Biar terlindung dari hujan Iya kebetulan tadi kan minyak kayu putih tidak perawatan Bubu perawatan Bubu perawatan habis perawatan langsung ditutup Oh Biar rawet Tidak terkenal Debu Oh iya 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 Ini takutnya nyampe rumah kehabisan nafas lah Emang abis Kok itu Tidak Tidak Bapak Ipsi Ayo iya iya Gue nanya Tak, 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 tak. Saking kuatah tangan gue. Silahkan. Gue tuh masuk penjara tuh udah Keluar masuk gitu. Ini omis jaman SMA nih. Gue masuk ke penjara tuh Keluar masuk aja udah kayak rumah gue. Gue tuh Pertama gak kebukin orang yang Ngejawab ngomong bacala-cala. Kedua Orang gue kebukin itu Itu berewokan. Ketiga Suka ngomong bibibubu. Jadi gue gak suka sama orang ngomongnya bertele-tele. Bukan, bukan saya. Tidak ada yang mirip Satupun ya tadi dari ciri-cirinya. Saya punya pertanyaan nih. Silahkan. Jawab. Nanya dulu. Belum nanya. Saya kalau di penjara Saya seneng banget minum udang ronde. Udang ronde enak. Saya mau nanya. Di ronde berapa kira-kira Udang ronde itu enak untuk diminum? Itu. Jawab. Udang ronde. Kira-kira ronde keberapa Pertanyaan yang cukup membuat malu bangsa ini sebenernya. Tidak nyambung pertanyaannya. Kenapa malu? Ya saya yang malu. Pada ronde berapa kak? Wedang ronde harus diminum? Jawabannya adalah. Ronde pertama. Karena kalau ronde ketiga. Sudah ditinju. Christian. Jadi harus dari ronde pertama diminum. Bener. Kalau disediain langsung diminum. Untung anget. Anget langsung minum. Kalau udah Christian lewat. Udah lo gak bisa minum. Iya. Tapi kalau panas banget lidahnya ngelotok dong. Daripada ditinju. Mending ngelotok. Mendingan gak minum udang ronde sekalian. Kamu tau gak kenapa dia ngomong-ngom gitu? Itu minum udang ronde panas panas. Ini gara-gara minum udang ronde-ronde satu nih. Oh ini repok kira ini. Ini ketinju sama Christian nih. Mengep. Mengep. Tapi udah puas ya. Minumnya di ronde pertama. Cukup lah. Ditiupin dulu tiup. Ya. Oke. Oke tolong kasih sekelar ya ini. Oh dibayar dibayar. Apa gak ada. Jangan kasih tau. Silahkan yang mau nanya lagi. Aku aku aku. Boleh boleh yang cewe boleh. Namaku Merta. Ya. Aku udah lama di Tanjung Gustaf sana. Aku paling sensitif aku liat laki-laki. Yang pake baju merah, celana kuning, bau boneka. Panas kan. Mau kurutakan panas. Jangan. Kan beri. Hapa. Samak sama. Hei. Sampai. 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 Jangan disini. Jangan disini. Jangan disini. Pelan 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 pelan. Hei Martha, Martha, apa yang kau lakukan Martha? Aku! Dandang sudah aku ambil. Betchafer pun kau ambil. Apanya mau? Duduk! Semuanya duduk. Yang mau kutanyakan. Martha itu orang yang mau tumpah. Pada duduk sarapan untuk dia. Yang mau kutanyakan. Hei! Aku masuk penjara itu gara-gara gini ya. Jadi, dan macam-macam kau disini jawabnya ya. Bentar, Bu. Apa? Berut! Yang mau kutanyakan. 17 tahun aku. 17 tahun aku ditahan. Tiap hari aku berusaha untuk lolos. Tapi selalu gagal. Karena selalu tersandung aku sama polisi tidur. Yang mau kutanyakan sama Bubu. Bapak. Bapak. Bapaknya namamu? Ya. Yang mau kutanyakan sama si Bapak ini. Si polisi tidur itu posisinya. Tidurnya tengkurep atau belentang? Jawab! Jawab! Benar! Benar! Kita gak pernah tahu itu polisi tidur. Tidurnya telentang atau tengkurep. Itu yang nanya keluarganya portal. Apa? Gartu. Gartu. Di jawab! Jawab! Apa? Apakah? masih tidur tidurnya tengkurap atau telentang jawab mikir jawabannya tidak 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 tidur jawabannya tidak kedua-duanya karena pada malam itu dia begadang dia begadang jadi pas lagi gak tidur terus kenapa namanya polisi tidur kalau dia begadang harusnya kan namanya polisi begadang jauh jangan nipu-nipu jangan saya bisa jawab ini ada jawaban kedua tadinya dia mau tidur tapi karena ada masalah keluarga dia begadang wow ya mudah-mudahan terhibur semua disini ya temen-temen yang belum nanya saya besok takut ah gini gak apa-apa puas kan aman pulang aman 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 pulang ya jawab ya ya ini buat temen-temen yang di penjara ini nah penapi-napinya selain dikasih pertanyaan gimana kalau kita bagi-bagi berga mau 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 yaudah kita bagi-bagi berga jij bikini berga yaudah abis maki berga bikini berga yeah yang benerga 按 apa die en en esa en en Terima kasih. Buat para penelpon, untuk daerah Jabodetabek bisa langsung telpon ke 791-87720 dan untuk di luar Jabodetabek bisa telpon ke 021-791-87710. Nah ya, jangan lupa kalau misalnya kita bilang Carville, passwordnya tetap yang terbaik, oke? Yes, 2.510.000 rupiah untuk satu penelpon. Astaga ya, bayang banget. Ya. Ah, udah ada yang masuk nih. Carville. 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 Weh, benar. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Eko dari Bandung. Pak Eko di Bandung. Oh, dari Bandung. Ya, Pak Eko di Bandung berkesempatan dapat 2.5 juta, tapi sebelum jawab pertanyaan ini kita panggilkan dulu. Ini dia, Sang Juara. Ini dia, Pak Eko di Bandung berkesempatan dapat 3.5 juta, tapi sebelum jawab pertanyaan ini kita panggilkan. Wah, enak banget jam segini udah minum ya. Nah, ini saya bacakan ya. Pak Eko di Bandung, nih pertanyaannya ya. Apakah yang akan dilakukan Sang Juara? Ya, dua ini ya. Yang A, kumur-kumur pakai Broto Wali. Atau B, minum Broto Wali sampai habis. Jawabannya B, minum Broto Wali sampai habis. Minum Broto Wali sampai habis. Emang yang namanya minuman jangan dibuang-buang ya. Sayang bisa nangis nanti ya. Oke, oke. Bener ya, Pak Eko ya? Coba kita lihat jawabannya ya bener. Ini bener ini minum. Iya kan, itu... C, C, Pak, C, Pak. Tidak mau ngapa-ngapain, Pak C. Ini ngapain datang ke sini. Minum Broto Wali sampai habis. Coba bener gak? Coba kita lihat. Wow. Ini kayak minum keringatnya Yudha Keling ya. Sampai habis. Saya. Jangan dikeluarin, saudara-saudara. Ingat yang dirumah lagi pada mombakan. Wow. Mukanya gak agar nangat lo minumnya lho. Kayaknya menambah daya semangat kalian ya. Iya. Wow, satu, habiskan. Dua, tiga. Dan jawabannya... Sanjay! Ya selamat. Dapat dua juta setengah Pak Eko di Bandung. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Carville. Carville. Bajak jangan lupa tapi ditanggung pemenang ya. Carville selalu terpercaya dan tetap yang terbaik. Oke, sekarang... Sekarang kita lanjutkan penerpon kedua. Kita tunggu dulu. Kita sama, Metzing. Iya, kita biru-biru gitu. Eh, Carville! Carville! Halo, Carville! Halo, Carville! Ya, halo, Carville! Carville yang terbaik. Tetap yang terbaik. Betul! Betul! Ini dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Dengan Bapak Ari di Cibogo. Ari di Cibogo. Dan tadi Jawa Barat terus ya. Iya, benar. Bisa dapat dua juta setengah sama kayak Pak Eko. Tapi kalau bisa dapat apa, bisa jawab pertanyaan dari Siva ya. Dengerin baik-baik ya, Pak. Pertanyaannya, sebutkan keunggulan utama produk Carville seperti sandal, jeans, kaos, dan ladies handbag. A, berkualitas dan nyaman dipakai. Atau B, bersama-sama banyak. Jawabannya yang A, berkualitas dan nyaman dipakai. Berkualitas dan nyaman dipakai. Sanya! Selamat Bapak juga dapat dua juta setengah. Dia ini dipersembahkan oleh Carville. Jangan lupa tapi pacar di tanggungan menang ya. Carville selalu terpercaya dan tetap yang terbaik. Jangan lupa tegang ngomong di sekarang. Terima kasih.